Ramadhan Jazz Festival kembali digelar tahun ini di Masjid Cudmutia, Menteng, Jakarta Pusat. Mengusung tema Harmony in Culture of Islam, Ramadhan Jazz Festival hadir sebagai sarana dakwah untuk mengajak masyarakat, khususnya para remaja muslim, untuk meningkatkan kecintaan pada agama Islam dan memperkuat jalinan tali silaturahmi. Dan untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, kita bergabung bersama reporter Prisky Ladauhan dan jurukamera Nova Maulana. Ya, Cila, apakah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama jadi hadir? Membuka acara. Ya, Andra, pada Ramadhan Jazz Festival 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK tidak jadi menghadiri pembukaan dari Ramadhan Jazz Festival 2016 ini. Memang hingga malam hari ini belum diketahui apakah alasan sebenarnya Gubernur AHOK tidak datang ke perhelatan musik, jazz, Ramadhan Jazz Festival ini. dikarenakan memang sejak malam tadi, sejak pukul 19 tadi juga hingga malam hari ini belum ada konfirmasi dari pihak Gubernur DKI Jakarta maupun yang diberikan kepada Panitia dari Ramadhan Jazz Festival ini. Namun sebagai gantinya, tadi hadir juga pembina dari Mesjid Jumutia Yaki Jendral Wiranto yang juga sebagai ketua Partai Hanura yang juga turut datang dan meramaikan acara. Nah, sebagai contohnya, Mama tadi Wiranto sempat menyanyikan beberapa buah lagu diiringi oleh musisi papan atas Indonesia yakni Idang Rasjidid. Dan memang hal itu sudah terjadi sejak malam tadi dan hingga kini pun acara masih berjalan seperti biasa, masih pun tidak dihadiri oleh AHOK. Andra. Hari ini yang saat ini katanya sudah berulang tahun dan menikmati musik jazz di sana, siapa saja musisi jazz kenamaan yang mengisi acara tahun ini, Cila? Iya, Andra. Pada hari pertama ini memang Ramadhan Jazz Festival diisi oleh penampilan dari musisi-musisi Indonesia yang berbakat begitu. Musisi-musisi muda antara lain ada Rizky Fabian yang juga akan meramaikan panggung Ramadhan Jazz Festival pada pukul 12 malam nanti. Dan juga tentu saja di belakang saya juga sedang tampil musisi jazz ternama Indonesia yakni Idang Rasjid yang merupakan pianis yang berusia 55 tahun dimana saat ini ya sedang memainkan beberapa musik yang tentunya di aransemen dengan aransemen jazz. Dan tentu saja hingga malam hari nanti musisi-musisi seperti Dira Sugandi, juga Rizky Fabian dan juga beberapa musisi muda lainnya juga akan menghibur perhelatan Ramadhan Jazz Festival ke-6 ini. Dan pada esok hari juga beberapa musisi lain seperti Ecuta dan juga Malik and Essentials juga akan turut meramaikan panggung Ramadhan Jazz Festival 2016. Dan Andra yang berbeda memang bagi para pengunjung yang ingin masuk ke dalam pangan parking Mesut Mutia Jakarta Pusat ini juga tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun sebagai gantinya pengunjung dapat memberi beberapa buah buku yang tidak terpakai lagi sebagai bentuk donasi untuk kemudian disalurkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Saya itu juga bekerjasama dengan Pak Amar Indonesia. Remaja, Chut Mutia atau Rajmi ini juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mendonorkan dananya sebagai salah satu bentuk donasi atas acara ini. Dan tentu saja Anda diperkira semakin malam nanti Ramadhan Jazz Festival juga akan semakin ramai tentunya dengan penampilan-penampilan musisi-musisi ternama Indonesia dan perkiraan pengunjung yang juga akan semakin ramai hingga esok hari karena panitia mengatakan bahwa target pengunjung hingga esok hari mencapai 12.000 pengunjung. Demikian Andra. Baik Jila, selamat menikmati lantunan musik jazz di Masjid Chut Mutia ya. Terima kasih reporter Pris Kila Dawhan dan jurukamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Masjid Chut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat.